Masya Allah, jadi kita begitu denger ini saudara, yang tadinya udah lemas, yang udah ketakutan, mau berjuang kebanyakan mikir, nanti kalau saya berkeras dikit, bisnis saya diganggu, nanti kalau saya keras dikit, saya gak diundang lagi, nanti kalau saya keras dikit, nanti kalau saya nyampaikan yang benar, saya gak dapat amplop lagi, nanti, 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 begitu denger kisah Nabi Saudara, Mantap hatinya, malu saudara, Masya Allah, makanya ibadah Allah, saya ingatkan di tempat ini, kepada para habaib, kepada para ulama, dan kepada umat Islam sebagai pengikutnya para ulama saudara, Al-ulama, waratatul anbiya, ulama itu kewaris kepada Nabi Saudara, sebagaimana ulama mewarisi ilmunya Nabi, sebagaimana ulama mewarisi akhlaknya Nabi, sebagaimana ulama mewarisi kemuliaan Nabi, ulama juga mewarisi resiko perjuangan Nabi Saudara, Nabi dulu dicaci, dimaki, dihina, ulama juga bakal dicaci, dimaki, dihina, ini bukan soal lembut atau keras, bukan, bukan soal tegas atau santun, bukan, Warakobin Nawfal udah bilang, Kata Warakobin Nawfal, siapapun yang Muhammad, membawa apa yang kau bawa, membawa seperti apa yang kau bawa, yaitu agama dari Allah, ila udi, kecuali akan dimusuhi, saudara, Kenapa? Bukan soal lembut kerasnya, Pak Bo, bukan soal tegas santunnya, Pak, karena syariat Nabi, kalau disampaikan secara lurus, secara benar, Akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, saudara, akan berbenturan dengan banyak kepentingan, hawa nafsu gak akan terima, Kepentingan hawa nafsu tidak akan terima, pasti dimusuhi, saudara, Makanya saudara, sebagaimana ulama mewarisi ilmunya, ulama juga mewarisi perjuangannya, ulama juga mewarisi, saudara, resiko perjuangannya, Kalau dulu Nabi, dicaci, dimaki, dihina, perlu banyak ulama kita yang dicaci, dimaki, dihina, saya mau tanya, ulama-ulama kita yang dicaci, dimaki, dihina, banyak atau tidak? Bayo pengkompak, banyak atau tidak? Gara-gara menyampaikan kebenaran, dihina, banyak atau tidak? Nabi dulu juga dihina, saudara, Rasulullah juga dihina, bahkan sebagaimana ulama kita dipencara, Nabi pun dulu pengen dipenjara, Di itu, mereka pengen menjarakan Nabi, saudara, sebagaimana ulama kita ada yang dibaykot ekonominya, Diblokir rekeningnya, Nabi dulu dibaykot rekeningnya, saudara, sebagaimana ulama ingin dibonuh, saudara, Nabi juga dulu ingin dibonuh, bahkan ulama banyak yang dibonuh, dan karena itu, saudara, Sebagaimana Nabi tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran, meskipun, saudara, apapun tantangannya, Maka saya ajak umat Islam, saya ajak habaib, saya ajak ulama, dimanapun berada, Jangan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan hak, Tidak peduli, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipencara, dibonuh sekalipun, Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpa darah, tidak boleh mundur untuk sampaikan kebenaran, saudara, Allahuakbar, 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 Maka jawab yang keempat, komat Islam, depok, bapak-bapak, ibu-ibu, semua jawab yang keras, siap bersatu, Kurang keras, siap bersatu, siap rapatkan barisar, siap pela Allah, siap pela Nabi, siap pela ulama, Siap lanjutkan perjuangan Nabi, siap perjuangkan akhlak Nabi, siap perjuangkan syariat Nabi, siap perjuangkan ilmunya Nabi, Nanti lu dipenjara, Masa bodoh, jawabnya dikit banget, Masa bodoh, Masa bodoh, nanti lu ditangkep, Masa bodoh, Masa bodoh, nanti diusir, Yakin, betul, siap maju terus, siap berjuang terus, siap istiqamah, siap jaga NKRE, Semua angka tangannya depok, Allahuakbar, 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 Terakhir, sebelum kita baca sholawat, sama-sama, Sama-sama sebelumnya kita baca fatiha dulu, Dengan niat, mudah-mudahan sahibul hajat mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah SWT, Siapapun yang ikut andil menyukseskan acara ini, mudah-mudahan dipandang oleh Rasulullah, Disenengi oleh Rasulullah, Mendapat rahmatnya Allah, Kita baca fatiha juga, mudah-mudahan semua yang hadir digobul hajatnya, Yang sakit diangkat penyakitnya, Disehatkan badannya, Semua yang ada di sini dimudahkan urusannya, Dilunasi utang-utangnya, Dan saya minta doa secara khusus, Buat enam syuhada, Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, Dijadikan syuhada ul-akhirah, Seduh keluarganya dapat syafaat oleh Allah, Dan siapapun yang ikut andil, Menumpahkan darah muslim di gairi hak, Mudah-mudahan dibongkar, Sebongkar-bongkarnya oleh Allah, Dibongkar, sebongkar-bongkarnya oleh Allah, Siap kita goncangkan depok dengan solawat, Kurang semangat, Siap goncangkan depok dengan solawat, Siap goncangkan depok dengan solawat, Kita baca solawat badar, Disambung dengan solawat asyil, Solawat asyil ini yang ngarang pak, Seorang wali Allah dari bangsa al-hinduan, Disebutkan dalam kitab Sabi'lul Muhtadin, Solawat asyil, Itu ditulis oleh seorang wali bin awliya Allah, Dari bangsa al-hinduan, Tujuannya supaya apa, Niatin berkat solawat, Negeri kita dijauhin dari orang-orang balim, InsyaAllah, Dan yang terakhir, Kita baca solawat nariah, Supaya semua hajat-hajat kita dikobrol Allah Ta'ala, Amin ya Rabbal, Sekali lagi siap goncangkan depok dengan solawat, Namu salli'ala Muhammad, Semuanya hadro ikut, Tapi baking vokal jangan ikut, Biar jamaah aja di baking vokal, Salatullah, Rasulullah, Kurang kompak, Bila salatullah, Salamullah, Salamullah, Semuanya angkat tangan, Minta sama Allah, Semuanya, Bila tawasalna, Bismillah, Allah, Allah, Alhamdulillah, Apakah kita reklamat her, Yeshur % Salatullah 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 Salamu alayka ya Rasulullah Kut b'aydiyna Kallat hilatuna adrekna Ya Rasulullah Ilahi salim Alhamma Min alafaa Allah Allah Ilahi salim Alhamma Min alabati Wa nigma Wa min hammin Wa min ghumma Bi ahlin Ya Allah Salatullah 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 Ya Rasulullah Allah Salatullah Allah Allahumma Salatullah Allahumma Salatullah Salatullah Allahumma 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 Salatullah Allahumma Salatullah Ya Rasulullah Sekali lagi Allahumma Lebih kompak lagi Depok suaranya Ya Rabb Jaga Indonesia Ya Allah Berikan kemenangan Untuk umat Islam Ya Allah Jaga ulama-ulama kami Ya Allah Persatukan hati mereka Ya Allah Salih Jauhkan para ulama Dari orang yang Adu domba Antara ulama Ya Allah Zalimin Allah Ahamad Al Sayyidi Al-Murzali Sala Allah Rabbuna Ahamad Al-Mustafa Sayyidi Al-Murzali Wa ala ala alihi wa sahbihi Wa ala alihi wa sahbihi Salawat Salawat nariah yang Niatkan hajat kita Allahumma Salli Salatan Al-Murzali melhores Al-Murzali 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 wicked Al-Murzali 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 Wallzali Al-May Quattahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati